Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini ada sebuah rikasan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu apa nak buat kalau nampak hantu Ustaz Azhar Idrus Official Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Soalan yang tak akhir malam ini insyaAllah Nak jawab habis tak boleh Masa pun pendek dah Apa nak buat kalau nampak hantu Adoh Adoh Ingat aku tipu tak? Ini insyaAllah saya baca malam esok lah Ini seperang jaya Nak buat macam mana kalau nampak hantu Hantu ni benda hantu 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 ni Ghost Orang putih panggil Faham? Cina panggil benda? Vampir Kui 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 Keling panggil apa? Orang India Be'i 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 Tak kira lah Ini sekema Syaitan Syaitan Yang wujud itu Syaitan Wajib kita percaya Hantu syaitan itu Wujud Haram kita percaya Pada hantu syaitan Ha itu lain Jangan percaya pada Syaitan Percaya pada Wujudnya Pasal apa? Percaya Pasal tunjuk dalam Brahma Bukan Diceritakan dalam Quran dan Hadith Pasal itu kami Percaya Nampak? Pasal cerita dalam Hadith Kalau dalam drama Maka orang putih Ghost Ghost tu umum Kalau jini makan Darah orang Dia panggil benda Ghost tu Vampire Kau tu Lorry Vampire Ha? Vampir Vampire Vampire Hantu Kubur Pucung Bangung keluar Pakai Nih Tali kapang Dipanggil dia Mami Gak ada ke? Mami Oh mam Oh iya Mami Oh bener 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 Kan bedanya Kita sama orang Barat Kalau orang Barat Di Belebet Kalau kita Kan pakai Kafan Gitu guys Mami Mami Mana Dia panggil Atukubo Dia panggil Mok Mok Dia Maki Macam Atukubo Suga Bedok Ha 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 Nampak Melayu Gitu Ngerak Macam Macam Nama Letak Ha Kalau Belu Besok Atukubo Kalau jalan Atukubo Atukubo Ha Kalau Pala Saja Pen Apa Atuk Penangga Ha Ha Kalau Ada Ni Panjang Atukubo Ha Atukubo Henti O Anak . Ah Al-Butih Panggil The Ghost of Breast Ha 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 Buat Bandar Oh Olong Olong Wewek Menampaukan diri Ini Dia dua jenis Iblis Syaitan Pertama Dia menghasut Pada Dada Anak Adam Yang kedua Jenis Menanjeng Menunjukkan Diri Di Bukit Dan di Hutan Atau Memperdengorkan Suara Wujud Belakir Yang paling bahaya Yang tak nampak Dan tak dengar suara Hak tu yang banyak menyuruh tinggal solar Suruh berjudi Suruh berzinah Suruh minum arah Suruh tipu tanah rakyat Terak Hak tak nampak Hak jenis nampak tu Disebut dalam hadith Bila Adam dan Hawak diturunkan ke bumi Allah halau mereka ke laut Dan ke bukit-bukit Maka Nabi cerita Mau nak pergi ke laut Mau nak pergi ke bukit Minta berlindung Dengan kalimat-kalimat Allah Ada 3 atau 4 bacaan Kalau nak pergi ke laut Atau nak pergi ke hutan Sebab banyak hantu syaitan di sana Antara yang selalu saya baca Aku berlindung dengan kalimahmu Ya Allah yang sangat sempurna Daripada makhluk-makhlukmu yang jahat Dan daripada syaitan-syaitan Supaya mereka tidak datang kepada aku Nampak? Nampak Yang nampak di kubur Tak ada atu Pasal apa kita kata atu di kubur? Pasal kita tidak belajar kitab Suhaib Bukhari Suhaib Muslim Kita tengok drama dan film movie Cerita orang putih Kalau atu Kubur Cerita Cina Atu pun Kubur Cerita Keling Atu pun Kubur Cerita Melayu pun Atu pun Kubur juga Akhirnya kita masuk Membesar Kubur Atu Masjid Tok Imam Balang Raya Kek-kek Ada gu dia tak Masjid Tok Imam Balang Raya Kek-kek Kubur Atu Betul tak? Masak ada otak kita Kubur tak ada atu Dia ada roh Yang tidak diterima oleh Allah La tupatahu lahum Abu'a busama' Allah sebut dalam Quran Tidak dibuka bagi roh-roh ini Pintu-pintu langit Lalu duduk di bumi Kadang-kadang kita tengok macam orang di kubur Kadang-kadang kita dengar suara menangis Kadang-kadang kita mengaji Quran petang Saya biasa duduk di kubur Siang malam saya pernah duduk Pukul 2 pagi saya pernah duduk di kubur Lalu kot belakang Siang Berasa Kembang tekok-tekok Bukan hatu Ruh-roh Kita ruh Dia ruh Tapi kita ruh Yang ada jasad Dia ruh sahaja Bila relah gitu Meta gerok Sah Tekok naik kan? Gitu Haa Bukan itu Ruh-roh Yang ada di kubur Ruh yang ditolak Baik Katakan jumpa hatu sungguh lah Bawah pokok Tepi parik Dekat kebun Hatu-hatu tu Dia kadang-kadang dengar suara Kadang-kadang Tunjuk rupa Hak ni tak suruh Kita buat moksiat Hak ni Not Gura sahaja Haa Yang suruh buat moksiat ni Yang masuk dalam Bisikkan hati Betul tak? Hak ni paling bahaya Hak ni lebih hebat Tak ada rupa Tak ada muka Tak ada suara Bunuh orang Tipu tanah orang Berebuk jawatan Hak ni Hak atu tu ni nak gura Betul-betul Duduk Tepi pokok Betik Birah Utang Tok Bila lalu Balik maya insya Naik buskar Naik gerok Haa Haa Bila Gitu lari Kecil Pala sembah lari Tiga hari tak bang Duduk dalam kain kebor Tok 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 Faham Gitu je Hari keempat Masuk tugas mula Tak ada hatu-hatu ni Suruh kita berjudi tak ada Hatu putih anak ke Last week ke Mari Haa Pergi ambil Nombor ekor Tidak aku cekil Kamu ada Tak ada Dia gura Kalau orang budak-budak Umus Sibiang Nabi cerita Maghrib-maghrib Dia masuk kot tikar Kot bitu Dia panjat atas siling Eh Jalan kot siling Dia tengok Budak-budak Buat gitu Anak gitu Haa Haa Nangis Kita pun ambil minyak Pak Ali Lama perut Tak jadi apa Bukan minyak Pak Ali Hatu Dia kata Haa Hati dah kata bodoh Bodoh Haa Ya kalau maghrib-maghrib gitu Ne Hatu cerita dia Ne Hatu yang paling kuat mengosak Ialah Hantu duit Hantu lebih Dalam kocek kita ni Haa 5 ringgit Slow sikit power 100 Power 6 keping Yang 100 Sekping yang 50 Hantu brim Nampak tak Haa Itu lagi pahaya kita Nak Perebuk Ranya kita Nak Lepak tu guru ke pun Kita sanggup waktu 650 Faham 62 sen Sari Nampak Haa Jadi Kada jumpa Macam mana Kita masuk hutang Masuk hutang Kadang-kadang ada Kadang-kadang Di bukit Kadang-kadang di laut Masuk hutang Kita buat kemah dalam hutang Jauh lah 8 batu Daripada rumah orang Dalam hutang tu Haa Dengar Itu Syaitan Kalau beruk Bunyi lain Beruk lain Beruk mana Beruk Haa 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 Kalau gajah Gajah Haa Haa tu gajah Haa Haa Ni lain Haa Tu je tu Faham tak Jangan takut Baca kalimah Allah Ayat kursi Fatiha Boleh berlaka 114 surah Ikra'u ma tayasara minhu Baca yang kamu mudah Baca Nampak Kadang-kadang Kita dengar orang bang Dalam hutang Itu bukan Itu jin islam Tak susah susah Jin kape tak bang Tu kadang-kadang Kita semayang Di majlis Tengah-tengah malam Kita singgah Highway kan Kita sujuk Macam orang sujuk Kita rokok Macam orang rokok belakang Kita seorang kan Kita tengok Tak ada orang Jin islam Jangan lari Boleh niat Pernah-pernah Saya macam tu Pernah Lama tengok Tak ada Bum Cepat-cepat lah Sambung Atabah Asyawa Baik Kalau jumpa Kalau dengar suara Azan Dengar lagi tak putuh Syarat azkar Dengar suara Syaitan Azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Kata begitu Faham Syaitan Atau binatang Rimah Rimah Macam budak Yang jatuh Dalam zoo tu kan Kadaan gitu Nak buat kan ni Nak sebut nama PM Makan Sebut nama Ok ayat Makan Sebut nama Allah Binatang Semua takut Allah Termasuk Najib Yang tak Takut Allah Manusia Tahu nak Yakin lah Jatuh Itu dalam Itu Kita punya Tawakal Yakin Dengan Allah Betul Yang bergerakkan Siapa lagi Allahu akbar Allahu akbar Kata gitu Insya Allah Tapi kalau Datang dia Diterkam Tercam Cik sebut nama Perdana Menteri Rimah kata Tak kena Balik awal kita Magang Buaya Kita jalan Dengan bini kita Tepi sungai Contoh lah Jalan Dengan tepi sungai Dengan bini Buaya naik Makang Dia pegang Kaki bini kita Sebelah Kating bini kita Dalam mulut dia Abang Tolong bang Tolong bang Nak buat kau ni Nak sebut nama Adun Nak sebut nama Terimang Dia apa Sebut nama Allah Allahu akbar Allahu akbar Faham tak Kalau kita nak selamat Kalau tak mau selamat Nak kahwin lain Balik Bila lagi nak kahwin Tolong bang Tolong bang Ambil lah Boaya Balik Aku pun puas dah Dini Banyak beletian Nama Aduh Tengah bang Tengah bang Dalam kitab hadis Kata baca Al-anuka Bilak Natillah Tiga kali Ingat lah Al-anuka Bilak Depang Atusoh Jangan takut Kalau takut pun Baca juga Al-anuka Bilak Natillah Al-anuka Bilak Natillah Al-anuka Bilak Natillah InsyaAllah Lari Ni kitab Hadis Tulis Simpan Bo dalam Telefon Tulis Dalam ketah Al-anuka Bilak Natillah Kalau nak tanya Masa tutup Dah Lama Atusoh Ya Rejakan Tanya kawam Saya ingat Baca Atusoh Atusoh Baru pun nak Tanya kawam Muhapah Betul-betul Al-anuka Bilak Natillah Tengah Terang mengai Bilak Bilak Natillah Ramadah Yang kena Tiga hari Demam Tak bangun-bangun Ha Itang Beletung Atus Syaitan Hibli Al-anuka Bilak Natillah Kata gitu Tiga kali Ha Tapi kata dengan Betul lah Jangan Aduh Aduh Saya nak tengok pasal apa-apa. Nanti saya cari Ustaz Azhar Idrus. Ataupun kalau di Indonesia tu ada Bu Yahya. Maksudnya yang ilmunya memang. Maksudnya sampai kepada saya. Macam tu yang cocok lah macam tu. Dan ya bagaimana menurut teman-teman. Nak buat apa kalau jumpa hantu. Komen kat bawah eh. Doa tadi dihafalkan tau. La'anuka bila'anatillah. Kan. Nah. Cuba hafalkan. Dan tu tulis dekat handphone pun boleh. Siapa tahu nampak hantu eh. Tapi kalau masa solat. Pernah saya solat sendiri dekat Mekah tu. Bukan dekat Masjid Haram. Bukan. Tapi dekat masjid-masjid biasa. Saya masa tu solat sendiri. Dan macam ada yang mengikuti macam tu. Dekat belakang saya. Ada yang sujud juga. Tapi lepas tu. Lepas selesai solat. Kan. Saya cepat-cepat lah. Siapa ni siapa ni kan tak tahulah. Kalau orang kan pasti dia pegang pundak saya. Lepas tu dia solat. Tapi tak ada. Dia ikut je. Macam tu. So. Aduh. Merinding saya. Jadi. Ketika itu selesai solat. Tak ada orang guys. Sepi banget ya. Masjid itu. Yang awalnya biasanya ada. Tukang bersih-bersih dan lain sebagainya. Waktu tu. Masa tu sepi sangat. Maka. Depas tu saya. Ya Allah. Siapa ni? Siapa ni? Tapi. Tak apalah. Selesai solat. Langsung balik macam tu. Memang merinding sangat lah masa tu. Dan sampai sekarang. Kalau saya cerita pasal tu. Macam remang sikit lah. Ingat. Macam mana? Eh. Aduh. Apalagi dulu-dulu juga. Istilahnya. Masa saya belajar tu. Ya guru-guru saya juga. Ada yang cerita. Bahwasannya dekat kampung saya tu. Ada. Seorang kiai. Ataupun. Orang yang soleh. Macam tu. Dia tu. Kalau mengajar kitab tu. Mengajar. Jin-jin. Kalau solat. Dia juga ada jin. Jin yang menjadi makmum. Macam tu. Dan so. Macam. Teringatlah masa tu. Memang orang-orang terdahulu tu. Kalau. Apa namanya. Belajar. Tentang ilmu pun. Ilmu kebatinan dan semuanya. Mesti mereka tu. Niatnya untuk berdakwah. Ha. Kiai-kiai pun disukai oleh jin. Untuk belajar. Kan. Ada juga. Dalam bangsa jin tu. Yang macam kiai. Macam ulama' juga ada. Macam tu. Ha. Kan. Tetapi. Memang tak nampak kan. Kita memang tak nampak. Dan kita memang. Yuminu Nabil Ghaib. Ya. Kena iman kepada yang gaib. Percaya kepada yang gaib. Tapi. Jangan istilahnya. Kita. Apa namanya ya. Mempunyai kepercayaan. Atas sesuatu itu. Kepada yang gaib. Tidak. Semua kekuatan dari Allah SWT. Dan. Semua mahluk Allah SWT. Allah ciptakan. Hanya untuk beribadah. Kepada Allah SWT. Jangan kita. Memandang istilahnya. Hewan-hewan dan lain sebagainya. Itu tidak beribadah. Semuanya. Kalau pagi-pagi. Kalau burung-burung itu. Berzikir kepada Allah. Begitu juga hewan-hewan yang lainnya. Maka daripada itu. Betul apa yang dikatakan oleh Ustaz Azhar Idrus. Apabila kita. Jumpa dengan beda tangbuas. Kan. Kena ingat Allah SWT. Sebut Allah SWT. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepada Allah SWT. Sebab. Dimanapun kita berada. Allah akan tetap melihat kita. Kan. Oke. Terima kasih. Sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya. Dan. Terima kasih. Apabila ada serta kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.